Intro Gelar sidang ketiga, Ketua Majelis Hakim yang dipimpin Etik Kurniati langsung meminta kepada terdakwa IN yang sekaligus anak Bupati Majereka untuk menjadi saksi Udin Sanuddin alias Biho dan Soleh Saputra. Sebelum memberikan kesaksian, terdakwa IN disumpah di atas Kitab Suci Al-Quran oleh Ketua Majelis Hakim agar memberikan keterangan sejujurnya dan tidak berbohong. Jaksa penuntut umum Agus Robani langsung mencecar pertanyaan kepada saksi terdakwa termasuk meminta penjelasan mengenai awal kedatangan saudara Panji Pamungkasani selaku korban ke Majelengkan dari awal hingga akhir. Terdakwa IN mengatakan sebelum peristiwa berlangsung, terdakwa sedang di Bandung acara liburan keluarga. Kemudian ada pihak keluarga nelfon ke supir terdakwa perihal kedatangan Panji di rumahnya. Dan terdakwa menyarankan agar mereka bergeser ke Rukohana Sakura di Cigasong. Karena berkaca pada pengalaman sebelumnya yang membuat kegaduhan di kawasan rumahnya hingga mengganggu tetangga rumah. Karena satu bulan sebelum kejadian, terdakwa IN sempat bertemu dengan Panji untuk membantu menengahi masalah Panji dengan Andi Salim. Terdakwa, ya kita nanti masuknya ke depan ya. Tuntutan oleh Jaksa yang nanti kita akan menganggapi. Tidak hadir dan Jaksa menyampaikan cukup. Makanya dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Hanya pembacaan ini aja, Bu? Tadi tidak ada saksi yang dihadirkan dari penelit umum, sudah merasa cukup. Begitu juga dengan penasihat hukum dari terdakwa menyatakan cukup tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan. Dari Majelengka, Jawa Barat, Etwa Ruspendi, Triburata TV, Salam Triburata!